Bapak memang harus begini, sering mikir sakit hati Bapak gak pulang baby, Bapak mau uang baby Bapak mungkin singgung di Bali, nyari panggung sana sini Bapak gak pulang baby, Bapak mau uang baby Bukan setiap lahir, di betput kita rotasi M básicamente mencukup lu dari olması Bapak aku di sini, Bapak aku naik Bapak nampuk lagi Bapak memang harus begini Sering bikin sakit hati Bapak nak pulang, baby Bapak bawa uang, baby Bapak mungkin hidup di Bali Nanti kamu sangat tinggi Bapak nak pulang, baby Bapak bawa uang, baby Selamat hari seni di Indonesia ku tercinta Dari Sabang sampai Marauke Kita hadir di Bromis Mogolan, manis Hari ini banyak Coba lada Jreng C H Hari ini Kita Saya Saya Umungkan Pada bulan Pada bintang Dapatkah ku miliki seorang ketasin I see I see I see I see Mau lanjut? Mau dilanjut? Lanjut Mau dilanjut? Lanjut Untuk ku Untuk ku Kalau bisa Sampaikan Kepadaku Untuk Bancarku Dunia Tidak Tidak Oke hari ini banyak-banyak wajah-wajah baru kalau boleh tahu ini dari mana ini? Ini dari Ibu? Saya ini nih Garuda Perkasa. Garuda Perkasa? Dari daerah mana ini? Condit, condit. Oh daerah condit. Ruben. Hai condit. Ruben mohon maaf itu yang di belakang, di belakangnya Ibu. Mohon nanya, udah berapa lama mijit? Silau, silau. Silau. Eh tapi perhatiin deh, perhatiin deh hari ini berbeda dari hari-hari biasanya. Kok hari ini ada papa-papa lucu sih yang nonton? Berarti bisa dipastikan bahwa penggemar brownie sudah merambak ke cowok-cowok. Sebenernya cocok, sebenernya cocok sama tema kita hari ini Oma. Iya. Oh my, oh ya. Oke, eh kalau ngomongin tentang penggemar brownie ya. Untuk semuanya kalau menonton brownie setiap hari. Dari setiap hari Jumat dan Sabtu Minggu langsung aja datang ke Studio Trans TV. Iya. Iya. Nanti kalau udah masuk ke area Trans TV, cari Studio 15. Studio 15 itu posisinya pokoknya di situ. Iya, iya, pokoknya di studio. Dan, eh. Tahu nggak, banyak penggemar brownies ya. Salah satunya, aku kemarin syuting survivor. Acara aku yang Sabtu Minggu jam 10 pagi. Apa syuting survivor? Iya, 4 tahun mau jalan 5 tahun acaranya. Jadi. Lalu, lalu. Ada narasumber aku. Ini narasumbernya. Ngefans banget sama Ivan Gunawa. Ah, udah banyak yang ngefans sama Ivan Gunawa. Harus lihat. Soalnya nggak mungkin nih, Oma ya. Ini mereka datang kesini kalau nggak ngefans sama Ivan Gunawa. Nonton siapa lagi? Oma, pikirin. Lo udah punya suami. Gue lah yang masih. Masih istri. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan milik diriku. Iya, iya. Nih. Sio, 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 sio. Oke. Nah, sekarang ini ada fansnya Ivan Gunawan. Hei, Neva. Hei. Dengerin baik-baik. Ini dia. Aku sering dengar suaramu di brownies. Buat ke Ivan Gunawan, sukses ya. Semangat terus. Bapak suka dengar Ivan Gunawan ya? Iya. Ini nggak suaranya? Lumayan. Hah? Lumayan. Iya? Iya. Ibu juga sering dengar Kak Ivan? Iya. Iya. Iya, nanti aku sampaikan ya. Iya. Iya. Ternyata tayangan brownies hari Senin sampai hari Minggu bukan hanya teman-teman kita yang bisa melihat dan mendengar yang bisa menyaksikan. Tapi bisa kita lihat salah satu dari penikmat brownies, mereka merasakannya hanya bisa mendengar suara kita. Jadi, oh sedih banget. Iya. Jadi, dengan kita bercanda mungkin setiap hari, dengan bintang tamu yang kita suguhkan setiap hari, setidaknya itu semua bisa membuat teman-teman di luar sana yang hanya bisa mendengar suara kita ikut bahagia. Iya, dan tidak hanya yang tadi tayangan, tapi hari ini terima kasih Mas sudah hadir ke sini. Ini ada seorang pria yang hebat, senang banget sama brownies. Boleh maju ke depan sebentar, Masnya. Buat kami siapapun penggemar brownies, buat saya kami tidak melihat apapun kekurangannya, tapi sekali lagi kami terima kasih sudah ngefans sama brownies. Dan nonton brownies terus, sekali lagi, semua teman-teman, komunitas, nanti kapan-kapan kita undang juga komunitas di Fabel untuk datang ke sini. Waktu kita nonton, ibu juga terima kasih, walaupun menggunakan kursi roda, tapi tetap datang ke studio mau nonton secara langsung. Terima kasih banyak. Dari mana asalnya? Cilegon. Cilegon, mungkin ada keluarga yang di rumah mau di sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu. Hai. Saya masuk TV gitu, Mas. Saya masuk TV. Wah, senang. Semoga tetap sehat ya, Bu. Doakan saya semoga sukses di sini. Amin. Terima kasih, Mas. Silahkan kembali. Terima kasih, ya. Itu fans, fans Ivan Gunawan ini sudah merambah kemana-mana. Salah satunya ya, ini ada satu fans yang gue sebenarnya lagi video, tiba-tiba dia masuk ke video gue. Ini waktu saya datang ke acara pernikahan anaknya Bapak Jokowi. Tapi mohon maaf, mohon maaf, pas lo kekawinan itu lo bisa masuk kan? Iya lah, emang Roro. Hah? Bisaan? Enggak, tadi dulu, tadi dulu, tadi dulu. Lo gak nangis-nangis depan pas pampres kan? Roro kali. Hah? Tidak. Tidak. Benar. Eh, sorry ya. Lo gak bikin konde dari subuh kan? Hah? Nih, lihat ya, fans Ivan Gunawan. Sebenarnya saya lagi bikin video sendiri, tapi dia langsung nyelonung ke video saya. Mana? Kita lihat sama-sama. Bronis. Apa? Monton Bronis. Siapa pembawa acaranya? Pembawa acaranya. Sama siapa? Ayu Dintik. Terus? Sama dendut. Kok dendut? Dendut tuh? Siapa tuh yang dendut namanya? Rat. Iwan Gunawan. Ratno. Yang dendut siapa namanya? Iwan Gunawan itu. Iwan Gunawan itu. Iwan Gunawan? Coba ngomong ayu, Iwan Gunawan. Iwan Gunawan. Iya. Tentu Bronis. Bronis. Obrolan. Obrolan manis. Hit. Ya lupa. Ya. Ntar dulu. Ya lupa nama lo. Enggak, enggak, enggak. Pasti torang lo briefing kan? Enggak, enggak. Orang gue lagi video sendiri. Ada depannya sebenarnya cuma dipotong tuh. Enggak, mana ada. Mana ada. Hei, orang tuh enggak ada yang mikir gue gendut gue tuh seksi. Lu ya? Sorry ya. Satu-satunya cowok di Indonesia yang jalan kemana-mana pakai tas pinggang cuma gue. Pokoknya doakan, doakan. Mudah-mudahan Bronis bisa tur ke kota-kota ya. Kita berjumpa. Oke, gitu. Ben, gue tuh ngebayangin ya. Sebenarnya gue tuh sehari ini tuh gue ngebayangin. Tadi tuh malam gue tidur. Gue tuh mimpi gue jadi ayah. Gak tau kenapa. Tau-tau gue tuh semalam gue tuh mimpi gue jadi ayah. Terus gue jadi ayah di mimpi gue nih gue jadi ayah. Ada kaca gede banget. Gue ngaca. Di situ gue jadi ibu. Tapi pas gue bangun gitu kan. Eh, ini gue mimpi. Gue tuh ngebayangin bahwa gue tuh nanti masa depan gue. Gue tuh mimpi jadi hot papa. Oh. Oke. Itu. Itu gue setuju. Ini akan gue angkat. Tema kita hari ini adalah hot papa. Serius. Karena kemauan lo. Karena ini kemauan gue hot papa. Tapi lo juga jadi belajar. Lo jangan. Lo kan hot mama papa kan. Kalau lo bium. Jadinya orang tuh. Jadi kayak orang lo bium gitu. Malah bininya yang mana. Lakinya yang mana. Gue gak tau. Oke. Langsung saja ini dia. Jeremy Thomas. Halo. Bapak tuh begini dong. Kelihatan tuh gentle. Lo kayak ulut bulu-bulu bentuknya begitu. Ya sorry boleh. Yuk pa kita duduk pa. Loh. Bener dong. Lo panggilannya hot papa. Jadi temennya hot papa ya. Temennya hot papa. Ya ampun. Lo sehat Jeremy. Aduh. Ini temen gue dulu di sinetron. Di shooting sinetron. Yang bedakin gue. Ngapes sih lo. Awet muda gak sih Ben? Awet muda. Awet muda ya. Salah satu FD kita. Tere ngefans. Ya. Sama. Jeremy Thomas. Ya sama Jeremy Thomas. Ngefans ya kan. Ya. Tere boleh. Sini salaman. Sini salaman. Boleh. Boleh cepetan. Cepetan cepetan. 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 Ayo Tere. Atau musik stop. He. Sayang. Jadi lo bisa bedain. Yang mana Jeremy Thomas. Yang mana Jeremy Teddy. Ya. Kita bedain. Ayo sini. Sini. Cepet cepet. Cepetan. Cepetan. Ya so cantik. Cepetan. Ajok. Eh sini dulu. Sini dulu. Ini ada. Ada. Ada Jeremy Thomas. Mau ngomong apa saking ngefansnya. He Mike Mike. Cepet. 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 Mau ngomong apa cepet. Cakep banget. Gimana gak konsen. Orang lagi lima empat. Penonton disono matanya kemana. Ah. Om. Ya. Biasa ya. Saya yakin semua manis yang ada di rumah setuju. Kalau om Jeremy dari dulu sampai sekarang gantengnya gak berubah. Makin nambah. Tapi omah kalau menurut gue. Jeremie Thomas itu makin ganteng semenjak belakang-belakangan ini pakai kumis. Brewok. Kayak Ivan dong ya. Enggak kalau anda tuh kayaknya tuh. Uh gitu. Brewok gitu kayak. Uh. Ini keputusan akhirnya pakai brewok itu ide dari siapa? Sebenarnya dari saya sendiri. Karena kebetulan waktu mencapai usia 40. Iya. Saya udah mulai malas cukuran. Lalu kebetulan juga kalau habis cukuran itu kan suka panas. Panas ya. Gak, kayak peri ya. Gatel. Jadi akhirnya saya pikir yaudahlah kebetulan kata Ivan juga bagus ya. Akhirnya saya tiara gitu. Pakai ngomong-ngomong sih kata gue bagus ya. Terus Ben, lucunya ya, lucunya tuh bisa polkadot ya Ben. Bisa ada putih, ada hitam, ada putih gitu. Itu emang tuanya belum tua banget gitu kali ya. Masih ada bagian-bagiannya gitu. Ben biasa aja ngeliatnya. Hebo banget sih. Nora. Gue ngeliatin yang dibilang putih-hitam yang mana. Ini jenggotnya, ada putih, ada hitam gitu. Iya gemes. Iya kan? Iya kan? Itu memang sengaja. Pah, eh pah, om. Kan tembanya hot papa. Semua yang ada di sini tumbuh natural. Jadi mulai dari rambut, berewoknya juga natural. Jadi kebetulan saya suka yang natural. Nggak, nggak diapa-apain. Kebetulan memang natural. Dan kayak lo, apa-apa dirubah, apa-apa dirubah. Gue, apa-apa dirubah, apa-apa dirubah. Eh, pertanyaan yang tepat buat lo. Dari muka lo mana yang original? Lelaki kok, lelaki kayak mak-mak sih. Boong, boong, berkandak. Ruben suka bercanda kadang-kadang. Pas. Terus dari gitu, kedekatan papa dengan anak-anak itu sangat luar biasa sekali. Apalagi kabar berita yang terakhir ini pastinya keluarga besar terpukul. Karena salah satu dari anak tercinta sedang ada di musibah sedikit. Sebagai peran papa, gimana bisa akhirnya bisa meyakinkan keluarga, memberikan perlindungan kepada keluarga. Itu pasti kan berat banget ya. Pertama kita harus melihat, pertama kita harus percaya apa yang terjadi di kehidupan dunia ini adalah peristiwa dari Tuhan. Itu dulu. Jadi baik, jelek, susah, senang itu adalah garis dari Tuhan. Pada saat kita menyadari bahwa oke, ini ada satu peristiwa yang tidak bisa kita hindari. Apa yang mesti kita petik? Pilihannya cuma dua, Ivan sama Ruben. Yaitu meratapi, lalu kita meratapi dan memulai energi negatif kita. Atau kita memetik, oke lah kalau gitu mari kita ambil hikmat positifnya dari hal tersebut. Sehingga keluarga ini mendapat pelajaran yang begitu banyak. Jadi keluarga besar, keluarga inti, termasuk putra dan putri. Jadi masing-masing ini kita bilang peristiwa ini akan membuka suatu chapter atau pandangan hidup yang baru terhadap masing-masing keluarga dan kamu. Paham gak? Paham. Apa misalnya siapa yang true friends? Siapa yang welcome kamu? Siapa yang sayang sama kamu? Siapa yang aware sama kamu? Itu kan pelajaran hidup yang kita petik. Nah setelah ini kamu belajar di kehidupan ke depan ternyata life is real. Segala sesuatu itu mesti kamu pikirkan. Banyaklah yang kita petik tapi kita memetiknya dari segi yang positifnya. Itu satu. Yang kedua, Excel saya kuatkan dengan mengatakan kepada dia bahwa orang masih banyak yang mencintai kamu. Dan kebetulan Excel juga lagi senang-senangnya dengan clothing lainnya yang lagi saya pakai ini. Ini gambar Excel nih. Jadi mereka ini akhirnya bikin sebuah bisnis baru yang t-shirt ya clothing lain. Tapi berdiri dong yang ada. Yang? Yang? Gue itu manggil istrinya yang. Gue telepon Mama Ina ya. Gue tanya, aku manggil Ina yang. Dasar lo suka demen sama yang punya orang. Hei gue bukan pelakor, emang gue manggilnya yang kebarangan lo. Klarifikasi tentang orang pikir-pikir apa. Mau gue bongkar Whatsapp lo nih. Jadi bener lo lihat deh, ini kaosnya keren banget. Terus udah gitu, ini kan gambarnya Excel. Tapi karena mungkin keberadaannya Excel sekarang lagi kuliah ya. Lagi kuliah, ambil S berapa enggak tahu. Jadi mukanya ditutup. Ini keren banget. Ini kaos ini dijual di mana? Di Instagramnya Excel Store. Excel Matthew Store. Excel Matthew Store. Papa, saya... Jadi ada cerita. Yang membuat Excel bahagia adalah setiap kali saya datang membesok, saya bilang, nih hasil desainnya udah ada. Jadi bikin Excel sebenarnya. Dia merasa hidup lagi ya. Dia merasa hidup lagi. Jadi dia membangun dirinya dengan... Keren. Dengan... Apa namanya? Dengan... Tiap kali saya datang, lalu dia lihat perkembangannya banyak. Dan ada cerita di balik kaos ini yaitu, kalau kamu lihat di belakangnya ada tulisan Alpha 8. Apa tuh? Saksikan. Kurang lebih nanti ada ceritanya. Oh, Alpha 8. Alpha 8. Oke. Kita punya tayangan nih. Karena Papa udah pasti kangen sama Excel. Ya. Kita punya tayangan untuk Papa. Sama-sama. Ula-ula-ula-ula-ula. Sama-sama. Ini prosesnya mesti dijalanin ya. Jadi saya rasa kita hargai aja proses ini. Aku cuma mau bilang, aku minta maaf dan aku bangga punya Papa kayak Papa. Aku sayang Papa. Aku janji akan bikin Papa bangga suatu saat nanti. Love you, Pa. Bagaimana, Pak? Ya, sedih lah pasti ya. Karena kan itu cobaan keluarga. Dan tidak gampang. Banyak orang hanya bisa melihat dari luar. Dari luar kaca, dari luar kehidupan. Tapi orang tidak pernah tahu masuk apa yang terjadi dalam diri kita. Jadi, seperti yang Ivan bilang tadi, bagaimana menguatkan kita sambung-menyambung antara saya, Inak, Valerie, dan keluarga besar kita untuk melihat peristiwa ini dari kacamata yang baik. Bahwa dalam satu hal yang orang lupa, Ruben. Bahwa peristiwa yang namanya tragedi kehidupan itu bisa menyampiri kita kapan aja, dimana saja. Dan kita tidak pernah tahu. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu bahwa peristiwa ini harus membuka mata hati kita. Untuk melihat bahwa kalau Tuhan sayang sama umatnya, dia harus memberikan pelajaran lebih dini. Apakah buat Excel, apakah buat saya. Peristiwa menurut saya itu plus minus lah. Kejadian itu plus minus. Juga sampai hari ini juga saya senang setelah sidang selesai, di fakta persidangan pun akhirnya semuanya terkuak. Bahwa putra saya tidak ada barang bukti, urine dan darahnya juga negatif. Tapi kami aminin semua peristiwa ini, kami patuhi hukum, kami hargai semua proses. Tapi kami percaya bahwa ini adalah suatu landasan baru buat Excel dan buat keluarga untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Karena Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik. Apa yang biasanya papa dan keluarga lakukan di saat kangen banget sama Excel? Yang jelas kami tidak pernah melewatkan jam besok. Kami memberi support di mana-mana. Saya juga kebetulan semenjak kejadian ini sering sekali diundang ke kelompok-kelompok mengenai parenting. Mereka bertanya, Mas, ini merupakan tantangan bagi bapak-bapak muda. Bagaimana mengasuh bina putra-putri tumbuh kembang di Jakarta yang menurut saya tidak terlalu teenager friendly. Saya banyak sharing. Saya mengatakan bahwa jika Anda mencintai putra-putri Anda di rumah, itu saja tidak cukup. Kenapa? Karena pada saat Anda sayang di rumah, belum tentu Anda bisa membawa putra-putri Anda itu selamat pada saat mereka keluar dari pintu rumah. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya sharing kepada mereka dan terutama bapak-bapak yang banyak ketemu saya menanyakan, Mas, bagaimana caranya ya supaya ini tidak terjadi? Saya bilang sama mereka cuma satu kuncinya, jika Anda ingin tidak terjadi, apapun yang terjadi, tetap sayangi dan cintai putra-putri Anda. Apa adanya ya? Wah, pesan sebelum kita yang berikutnya, pesan untuk Excel. Mungkin nanti bisa, semua teman-teman bisa kasih tahu ke Excel. Apa pesan untuk Excel? Pesan buat Excel, saya percaya bahwa putra saya adalah putra yang punya potensi yang jauh masa depannya masih panjang. Dia bertalenta yang cukup baik, dia main film, dia bikin kaos, dia juga main sinetron, dia juga akan sekarang mulai menciptakan lagu, bahwa masa depan dia masih panjang. Ini adalah ketukan sedikit atau asahan sedikit untuk Excel menjadi gentleman yang lebih baik. Kenapa saya bilang gentleman yang lebih baik? Karena gentleman itu berani menghadapi semua risiko dan berani menghadapi semua keadaan. Dan Excel berani menghadapi semua ini, berani menghadapi pengadilan, berani dalam tahanan, dan akhirnya Excel, jika nanti keluar, artinya Excel lulus dari segala macam cobaan. Oke. Benar-benar, Ot, gak sih, Ben? Ini. Lu bayangin gak sih, Ben, kalau lu punya bapak kayak dia, pasti lu gak malas kerja deh, maunya dirumah mau lu. Ya kan? Bapak ya? Udah lu jujur deh sama gue. Tapi, Ben, Ben, Ben. Lu kan sayang kalau ini bapak ya, bapak sama bapak ya. Ya, tapi mungkin yang kita bisa ambil dari pelajaran keluarga dari Jeremy Thomas, mungkin banyak keluarga di saat keluarga itu ada masalah, apalagi urusannya orang tua dengan anak, justru banyak juga yang anaknya dibuang. Anaknya diterlantarkan justru malah tidak dipegang. Mungkin ini justru ada pelajaran bagaimana cara kita lebih bisa mendekatkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya, Jeremy. Ada satu pesan yang saya bilang kepada Axel, saya bilang gini, Matt, kan Matthew akhirnya menyadari bagaimana pentingnya peran orang tua terhadap dia di peristiwa ini. Yang selama ini mungkin sama dia dianggap ya, sosok lah gitu ya. Sosok, akhirnya saya bilang kepada dia, nanti jika kamu punya anak, kamu tahu bagaimana mentransverse apa yang saya berikan kepada kamu pada saat ini kepada putramu. Jadi kamu punya standar, bagaimana jika anak kamu nanti, kan orang itu kan dalam hidup dikasih Tuhan panca indera. Senang, sedih, ketawa, banyak rejeki, kurang rejeki, semua itu kan merupakan siklus hidup. Kita nggak tahu kita berada di mana. Saya bilang kepada Axel, nanti jika kamu punya anak, apa yang kamu terima dari saya atau dari ibu kamu, simpan, pancarkan kepada putra-putri kamu. Lindungi peluk mereka, bangun mereka. Hari ini, selama ada brownies, ini talkshow loh, hari ini kita talkshow loh, Shay. Ini kita talkshow loh, Shay. Ini kita talkshow loh, Shay. Jadi kalau misalnya banyak yang nonton brownies, walaupun kita ketawa, ah, brownies kagak ada isinya. Kali ini gue isinya, gue lunis semua. Ini talkshow loh, Shay. Sabar, nyemil dulu, nyemil dulu, nyemil, nyemil, nyemil. Cemil, cemil apa, borong-borong ada apa-apaan di sini, apaan lagi? Sekarang kita kedatangan Superman. Hah, Superman? Superman! Superman, silahkan masuk! Suspuk! Esa saja yang menarik. Superman! 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 Oh, Superman! Ruben! 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 Kenalin! Aku lebih ditawarin sama Superman! Eh, boleh? Kombrek gak? Kombrek! Kombrek sih? Enggak, gue kalo terlalu genit gue malu kombrek ya! Kombrek!